Terima kasih. Saya berasal dari Sumara Barat, setelah itu pindah-pindah-pindah, dan saya mungkin termasuk nomaden. Jadi, awal saya ke pasar seni, sebetulnya ketertarikan saya ke pasar seni itu sebetulnya tidak, mungkin tidak berbeda dengan orang lain yang tertarik untuk mengambil tempat, terus berkesenian di sini. Tapi saya lebih berhistorik kehidupan sebetulnya. Jadi, perjalanan kehidupan yang membawa saya akhirnya sampai di sini. Pasar seni inilah bagi saya, tempat di mana pertama hari menerima saya menjadi seni. Apa? Jadi tonggak bagi saya untuk menjalani kehidupan, agar kesenian. Tahun 2006 awal. Jadi, setiap tempat ini tidak hanya sekedar hanya untuk memajang karya dan jual-beli, tapi bagi saya sudah menjadi tempat yang bersejarah. Memang apresiasi dan untuk berkembang itu tidak mudah sendiri. Dan saya waktu itu berpikir atau merasa, saya harus sejarah. Lagi saya itu, saya hidup dari seni dan menghidup di seni. Kita menghidupkan seni dan kita juga hidup terus. Jadi, kita memang ada di dalam situ. Saya juga tidak mencirikan karya saya, saya harus seperti ini, seperti ini juga. Saya mengalirnya sesuai dengan hati saya, saya menghidup di nafas, saya suka. Bisa semua, bukan berarti kita harus pegang semua. Saya pikir seni manto harus fokus juga. Orang harus fokus mengambil satu bidang yang pada akhirnya harus fokus satu bidang yang untuk dia jadi ahli di sana. Berkara itu, inspirasinya itu memang dari hal-hal yang membuat saya terganggu baik itu berupa kesediaan membuat saya berempati atau saya prihatin atau saya bersimpati atau saya bahkan ketika saya bahagia juga ada karya-karya yang temanya senang gitu. Terus juga banyak yang tentang masa kecil, karena saya pikir masa kecilnya cukup asik. Jadi, saya lebih ke situ inspirasinya. Dan rata-rata, karya saya itu memang kebanyakan lebih ke empati sebetulnya. Interaksi sama manusia, persoalan-persoalan manusia. Itu salah satunya sebenarnya. Tapi saya juga banyak bicara tentang perang, tentang ketidak setujuan saya dengan perang tentang anak-anak yang terpindas atau fenomena baru buat anak-anak seperti ini, Ada karya yang sebetulnya SOS dan anak-anak kita sudah dikorban, gadget, dan kita tidak tahu terima solusinya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya ketika itu dipakai. Kalau kita terus konsisten berkarya, nanti akan terlihat sendiri di perbedaan kita dengan anak-anak. Itu dari segi warna, itu kan memang keluarnya dari dalam. Dari goresan, itu setiap orang pasti berbeda. Dan itu akan terlihat sebetulnya ketika dia semakin lama berkarya dan berproses, dan sinikas itu akan terlihat. Saya pikir kita tidak harus menunggu di sini, jadi kita harus bergerak ke luar juga. Dan sekarang banyak media untuk kita men-sosialisasikan diri kita, karya kita ke dunia ke luar. Jadi teknologi kan juga cukup memahami, itu cukup. Saya memakai itu. Di pandemi ini kan memang persoalan dunia ya, persoalan kita semua dan persoalan dunia dan tidak hanya kita sebenarnya. Dan yang terpuluh juga, bahan di sinuman juga. Jadi seluruh, hampir semua ini terpuluh. Tapi kita harus tetap semangat dan tidak menunggu-menunggu saya pikir. Kita harus tetap semangat untuk karya. Cuman mungkin dengan perbatasan, kita harus tetap semangat. Hidup harus berjalan terus, apapun yang berjalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!